Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Sidang Panti Rehabilitasi milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Setabat dengan agenda penyampaian jawaban dari permohonan restitusi yang disampaikan LPSK melalui Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan ini terdakwa melalui penasehat hukum menyerahkan uang restitusi sebesar Rp530 juta untuk dua korban yang meninggal dunia di Panti Rehabilitasi. Sidangan kasus Panti Rehabilitasi milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Setabat yang dipimpin Hakim Ketua Halidara Hardini. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan jawaban dari empat orang terdakwa DP, HS, HG, dan IS melalui penasehat hukumnya terkait permohonan restitusi untuk ahli waris korban. Dalam persidangan, penasehat hukum terdakwa menyatakan menerima permohonan LPSK dan menyerahkan uang sebanyak Rp530 juta untuk dua perkara dengan korban Saryanto Ginting dan Abdul Siddiq Isnur atau Bedol. Majelis Hakim kemudian memanggil pihak LPSK dan ahli waris kedua korban di dalam persidangan serta menyaksikan secara langsung penyerahan uang restitusi dari kuasa hukum terdakwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Setabat di depan jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim. Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa uang restitusi ini baru bisa diserahkan kepada ahli waris korban jika kasus pidana yang menghilangkan nyawa korban tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Majelis Hakim juga menunda sidang hingga 9 November mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum kejari Setabat Indra Ahmadi Effendi Hasibuan mengatakan pemberian restitusi oleh terdakwa ini merupakan itikat baik sekaligus bukti permohonan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban. Jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa penyerahan restitusi ini juga bisa mempengaruhi isi tuntutan CPU pada persidangan yang akan datang. Jadi kami mewakili korban yang mana mereka melalui LAIPSK memohonkan kemudian kami di persidangan selaku yang mewakili korban juga memutarakan itu di pengadilan oleh pihak terdakwa dengan yang baik mereka membayarkan 265 juta di perkara Dewa 265 juta juga di perkara Hermanto dan kawan-kawan. Penasehat hukum terdakwa Mangapur Silalahi mengatakan restitusi ini merupakan bagian dari proses pemulihan korban dan juga keadilan bagi korban maupun para terdakwa sehingga atas dasar demi hukum tersebut sebagai penasehat hukum terdakwa mengabulkan permintaan yang diajukan LPSK melalui CPU atas dua berkas perkara atas nama korban Abdul Siddiq Isnur dan Saryanto Ginting dan masing-masing alih waris korban menerima 265 juta. Eko Hendriawan melaporkan dari Langkat untuk EVA Rimo TV.